Hai itu kemarin sempat cerita ibunya aku juga Dwi kalung tapi tak doldenggopo nggak ceku coba tak ada dirimu ya tinggi sekolahnya hidup kuih TNT aneh di nanti aku bilang ya enggak papa tuh nama aku panggil sekolah Luna eh sekolah hidup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku bertemu lagi dengan saya Alifo channel hari ini di vlognya Sunnah Idun aku bajak jadi kayaknya anak itu sih anaknya juga masih tidur di rumah terus aku sama Luna sama ibunya itu Mbak Atim panggilnya Mbak Atim Mbak Tim kenapa di jendengi Mbak kok jendengi Atim Atim kan katanya bobot dua bulan bapakku sudah meninggal terlahir dinamakan Ati Oh berarti enggak nganu ya enggak sampai nggak tapi kurung ngeruh bapaknya lain ini kita sambil milih ngomong-ngomong ya orangnya aku ternyata emak tuh ember juga ya orangnya aku menengahin aku 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 menengahin aku aku menengahin aku aku menengahin aku aku berarti itu tuh juran ada yang pinter karena gak ada yang tahu jadi kemarin ceritanya aku itu kan ngomong sama Ido pas di jalan aku tuh enggak ngekalung ya guys mbaknya juga enggak pak, tapi kalau mbaknya? enggak aku enggak tahu kalau ini kalung, tenang, kalung monte terus aku ngomong sama Ido kalau kalung monte, kalung ini tanah kita berpapun harap ini? harap, harap oke aku enggak tahu kalau ini kalung, iya enggak, itu enggak, itu enggak ada yang ada yang ada aku enggak, aku enggak tahu, kalau ngomong sama Ido Ido, makmu kok enggak kayak kalung, tau gue, enggak, ngumpulin uang nanti kalau kamu punya uang, beliin kalung, biar orang tau kamu tuh seneng akhirnya Ido tuh dilima aja sih cuma iya aja, tapi karena Ido kan pokoknya enggak, 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 selalu over mikir unu kuil seperti itu nah, iya aku mau tanya-tanya, sama mbak Tim, itu Ido, itu Halsing enggak, iya Halsing enggak pernah mau lupakan pas dirihan Ido, pokoknya mungkin tingkat-tingkat Ido Mungkin pas nakalinya, iya, terus kebiasaan-kebiasaan, ya apa? ya ampun sekolah-sekolah 500 bener sekolah-sekolah ini dulu aja remat kita ke kelas hijau baru saya murang nih bersama-sama mono yo menengai orang kurang ginkong enggak tahu enggak tahu enggak tahu enggak tahu tapi apa enggak ngangkul nakal karena edukin menciptakan ini awan-awan kata-kata itu turunnya aku tuh yang bikin emosi emang itu sih cuma kayak kadang kalau ditelepon aku di salin salin tapi ternyata pada itu nggak salin mbak ini curung saya pada curung atus biasa nih pernah waktu itu aku marah ya marah aku semaranya kalau marah ini karena hidup kita anggap hati jadi marahnya tuh enggak marah yang marah keterajutan ini enggak sih maka jenengi aku jenengi hati kan iya mesu 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 ini mesu ini mesu mesu-mesu takoneh kan seperti itu pernah waktu itu aku mau ke nganjok kan sepanjangnya tak mau kita ngibangkan waktu itu aku dulu aku tuh aku begin ropbing yang enggak ngerti foto-fixo ga ngerti ngomong ropi bahasa saya tuh akwasoh Noko kok ngangorto nggak puih diinanik sing buyen Sipas aku ya nih nganjok kalau diwe mbak kKit enggak bisa menontoner obi Enggak situ enggak karena rumah ampe naik waktu itu tuh aku kewes ngomong udah jam wolu tersebaru sampai jam eh omong aku udah jam itu tapi jam wolu gede enggak moro akhirnya aku udah diwila baru kuih ngerti aku nesu jadi isu tisulah ngomorobaan jampi tunggu aja diomongin Mbak Aten ibunya jadi aku pokoknya aku jem itu bukan mak ngulalak juga panggah ngelaku yuna suwes opo-opo aku bengok-bengok terus akhiri bocah kuwisu ismoro berakhir ngomorong juga itu ismoro tapi ternyata tuh juga nih gini moro kuyuturu gak mau popo karena emang itu orang enggak banyak ngomong makanya kalau kalian di vlognya itu aku yang banyak ngomong ya memang kita tuh saling melengkapi gimana itu enggak ada omongan kan aku tuh membuka omong untuk itu kalau misalkan itu menang aku terus di kolom menang juga ngomong ya percuma juga yura ini saling melengkapi memancing gitu loh bukan aku yang rakus ngomong ya enggak emang saling mengkapi melengkapi kita itu seperti itu setiap perasaanmu dikasih hadiah walaupun enggak seberapa tapi paling enggak kan itu kan lu sekolah yoi berarti kan aku ngomong sama itu tuh udah mau ngomong apa jenis eh ya bergaya bareng kayak gitu mulai tahun ini kan itu itu misalkan gak nggak sekolah nggak ngomong tadi yoi jadi pih perasaan yang sangkaian itu misalkan paling gak iso nyenen nih iso ngomong sedikit lah untuk orang tua ngerti ngerti tapi mungkin enggak ngerti tapi mungkin enggak ngerti ngerti karibana yoi untuk edui kok edui enggak ngerti tapi aku enggak ngerti tapi aku enggak ngerti tapi ngerti tapi enggak ngerti enggak soalnya karena ngomong gini Mbak Tem itu mau kasih kejutan tapi malah ini Mbak Nang kejutan apa deh malah kaget aku enggak kejutan loh aku enggak kejutan loh aku enggak nyongkok rapi kok ini kemati bohongnya kalau itu tuh mau nikah temen-temen jauh lah rapi lah ya Allah kalau rapi ternanung siopi yeng ono pikir aku tapi tetap nanya rapopo lah yuk sederah tinggi yang sederah tinggi di kondas kelas lorok nih tapi biar masa arep ke YouTube kan juga itu dijualkan lalu kayu tog gitu ke HP waktu itu jual kayu terus dapat uang satu terkeliling ini kita boleh tak bisa pokoknya tak jutaan di rong loh pakai lho-rho sampai 500 untuk kayu waktu itu aku sama Ido sama keponakanku terus kita bertiga tapi yang keponakku udah nggak ikut terus aku waktu itu bilang sama waktu Ido di sekolah tuh guys di sekolah kan corona tuh awal-awalnya tuh sebenernya aku deket sama keluarganya Ido tuh awal-awalnya Nganu pas aku yang balik ya tuh mau tak ajak ke Bali waktu itu kayak caranya ya ngerti mbak Tim kalau di balik ya ngerti terus mau ngerti ya kayak kan di sekolah padahal oh lah aku pokoknya pasaran aku nengkau 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 cak bau nengkau dia tahu lagi jadi waktu itu Nganu apa jenisnya mau ke Bali tak ajak ke Bali ya udah waktu itu waktu itu sebetulnya waktu itu enggak deket utung deket sih waktu itu biasa aja cuman karena waktu itu anaknya mungkin sering ke rumahku juga jadi ya paling nggak kan orang tuanya main ke rumahku juga seperti itu di ajak ke Bali waktu itu kan untuk di sekolah juga nggak mungkin dong aku ngajak Ido dan aku pun waktu itu juga belum terlalu ini ke YouTube toh menemukan terus baru aku akhirnya ngomong sama Ido duf weh ngamal lo apa jenisnya itu waktu itu pernah kerja sih pas kita di potong juhin ini kan ya aku ini tuh posong-posong ini sih oh iya di pas posong di kelas loro di arp bunga kelas telung jadi waktu itu Ido itu sempet kerja pas puasa ya pekerja di tempatnya Denny vlog lah kelasnya itu terus Ido juga akan kelas itu kita MINGGUD doang soalan kedua dibeli sama ya ada di sini enggak 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 kalau mau 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 ya udah adanya ternyata orang Yike cekalan bodoh Oh nggak cekalan bodoh Jadi waktu itu pernah kerja juga waktu ceng yang iyalah ngontrol ini untuk ini teman-teman untuk ini pasti anak orang-orang seperti itu makapun sampai sekarang juga kadang becek ya utang setelah itu kerja disitu juga pengennya kerja disitu waktu itu ya ngomong sama aku aku pengen nganu yukuin yang gini sebabnya ambil deniflog itu akhirnya aku ngomong ya coba kamu bikin youtube siapa tahu nanti sambil kamu kerja maksudnya sambil kerja di toko kue kamu bisa ambil gaya youtube sama mbak anak maksudnya jadi ini kena di sampingan waktu itu tapi akhirnya saya dekai YouTube tenan tanpa terus baru didole kayu kan waktu itu karena uang di sini nggak ngerti loh aku untuk gitu itu enggak ngerti uang bia ini mau disini aku YouTube YouTube nggak ngerti mungkin ini kayak apa benar setelah aku gajian dia gajian waktu itu secara gajian berapa tolong puluh kali yuk itu terus mengerti Oh ternyata gaji doki untuk duit ternyata ternyata gaji doki enggak ngerti orang ngerti orang ngerti YouTube nggak ngerti memang ngomong bia ini emak pun enggak ngerti maka di video juga enggak gelap mati cuek-cuek bebek kono tolong nggak ngerti maksudnya enggak ngerti teman-teman jadi uang desa pun bia nggak ngerti mesti aku kira wiri terus kan bia mirawiri aku karena nganu mbak Tim aku kerja TKW kayak gitu ya aku inget diaga orang-orang dolentes beli aku mau langit味 pihak lambut mbak Ahh langit itu butuh aku malangnya tipe omiku masih esc abuses gitu enggak cek nggak ngazuje sih single searkan sayaan lain oh iya Enggak longa Nah aku yang ngewona teknologi enggakma sama своеq nggak pakai lengo- focusing enggak bisa bakal nggak bakal ngomong past income kan gue tak kau pas 8 pas itu sampai aku peci awal jelas-jelas ngomong cek melak-melak tidak moja neng di neng di kaya kan ngomong di YouTube aku tekan tetapi enggak ngomong itu untuk itu enggak enggak ngerti enggak ngerti enggak ngomong-ngomong jadi waktu ini nggak nganti temen-temen waktu tidak misalnya Oh aku ternyata YouTube itu duit terus nyambet gaya-gaya videonya jadi enggak ngerti wong desok karena mungkin gak enggak ngomong-ngomong ya kayaknya satu desa ini satu kecamatan nggak ada nah kita akhirnya aku nge-sare video gajian YouTube waktu itu akhirnya aku rewang langit kelo atas lekas-lekasannya wong podo ngerti ngirim matungnya bahir tepang ini Pak Banyi nah kuih podo ngerti karena kate podo takok apa jenis Hai gini ngangis jadi pada pada takok ngerti gaji kuih kongan kuih ya gajian kuih semua ikut mendoakan ikut seneng lah intinya seperti itu apa ditambah lagi sama mikir ada nyambut genok terus ditambah lagi banyak tamu yaitu ditambah lagi eh kalau uang-uangnya kadang enek sih itu kita rezeki baru ngembanan seakhirnya itu di jualkan kayu sama ibu e di gitu ke HP waktu itu gitu gua tinggi modal kayu tuh ya tapi alhamdulillah di jualkan kayu itu kalau dibilang udah balik moda ya wes balik lain-lainnya seperti itu opo kayu ngomongnya opo sih peras ke terus akhirnya ya udah itu nggak jadi mesti ya itu nggak jadi kerja di toko itu karena mungkin juga merasa udah tak bilangnya bahwa Oh leh jenisnya punya bergaya melu wong kewes leh mau nyebut gaya melu wong kewes melu wong kewes jadi kalau orangnya wong yang bergaya melu wong kewes kue nyak kue om ini kewes nyambut gaya wes nggak mikir sih reno-reno di bayar kan itunya wes tau mulih ngeluh masih ngeluh kue tapi kalau aku bilangin jadi kalau kamu bikin YouTube tuh kamu kayak punya usaha sendiri beli usaha diw jadi kue semakin kue geleng ngembangin usahamu kue semakin rajin yuk berarti penghasilmu semakin banyak tapi kalau kamu malu yuk kewes bakulan opo yang ini mau bakulankan semakin malam kan yuk hasilnya kan jadi aku ngomong kayak gitu dan anaknya tuh juga paham cuman karena itu tuh mbak lelonya yaitu dia sering bangun yang kesiangan memang bak petang ini awan-awan makanya itu soalnya tergak terkait opo yang ngarani terkait pekerjaan gitu kadang-kata juga kalau aku ngajak berangkat pagi juga anaknya juga pagi udah berangkat sih cuman mbak mbak miki saulang yuk kan karena memang karena memang sistemnya karena aku kadang walaupun telat kayak beli saadidik kan dia enggak aja kayak sungkan banget ambik kue mewo kan enggak karena mungkin mikirnya juga ah tapi di waktunya jadi jadi kerja menupi waktunya jenek cuman lakas aku ngajak ketemuan yang mewo yang penting juga berangkat sih yuk ngomongi itu itu teman di uang lo aku budali rojok nganu aja telat gitu juga anaknya enggak telat seperti itu hebat mbak miki saulang yure nek haulang kurang-kurang gunung bukan kadang sekolah lebu-bunuh tak popo kan enggak ini yura popo padahal itu jurusannya nganu bengkel jurusannya bengkel tapi enggak bisa nggak ngerti terus aku juga bilangin kalau ada uang itu dikumpul nih gitu maksudnya anaknya juga ngerti sih anaknya enggak sing kuyok misalnya juga itu tuh settingan sama temen kumpulan cewek yuk TKW kerja nggak ngerti aku TKW tunggal yang penting dia tuh penyanyi kerja di Singapura koncoku penyanyi ngomong juga aku belum pingin nganu enek belum belum pingin ngeplik nganu belum penyanyi pacaran sing tenang pacaran mbak Tin jadi aku belum pingin pacaran jadi aku cedek-cedekan biar koncok-koncok maksudnya aku ngomongi cedek-cedek sih cuman kayak misalnya kayak pacaran sini tenang pacaran mbak Ana maksudnya sih urung soalnya pengen ini fokus kerja di Singapura katanya sih kalau memang aku juga ngomong kayak misalnya itu yang kuis fokus pacaran kadang pikirannya kan terpecah belah tuh terpecah belah terus kadang untuk yang duit-duit kan jenewa jenewa pacaran kadang betul juga enggak cukup duit satu-sulungan itu enggak cukup juga kayak gitu kemarin sampai ibu tak bilang yang hidup dipacak rapi kok malah malah ngeruk malah lemes toh malah adem panas toh karena zaman sekarang tuh Kak iyo sampai kosa jiu-sum koyang ini yang lagi anggil jadi kita tuh selain eh kayak kita-kita nih kan harus mengarahkan yung mbak Ana yung juga mengarahkan kayak misalnya juga 20 toh jadi itu harus diarahkan kayak diomongi masih diomongin lo masih diomongi ayo yang bergaik begini memang anaknya masih masih kecil sih tapi yuk woi ngerti lah sini asli ini ngerti cuman karena ngerti ini jika diomongi tinggi diomongin lo mbak Tema tinggi enggak piyo enggak sing bala lulu pasti pasti masih enggak sing Tio jadi mesti ngerti mesti ngerti lo cuman gede-gede ini kurangannya yuk sering turu kuil asli ini ngerti paham harus ketenangan ini paham enggak bisa si Raja tidur kalau aku kalau aku marah juga aku ngomongnya nganu aku tuh ngomongnya ya aku tuh ngomongnya nggak tanda-tanda mesti aku udah ngomong sama orang tuanya juga temen-temen aku kalau misalkan ngomong aku ya ngomongnya seperti tapi jangan sampai nanti orang tuanya ngambil hati mungkin anak-anakku kok anak-anakku kok dihima setiap anak-anakku kok dihomong sampai segitunya wih anak aku enggak terima aku takutnya tuh dulu kayak gitu tapi aku ngomong sama bapak Ip itu itu bapaknya enggak ngomong sama mami mau kapan aku kan ngomong anak-anak malah aku bisa pegel enggak ngomong karena dulu aku selesai itu udah di luar negeri lalu dari Taiwan wes wes dapet dua tahunan di Taiwan aku di luar negeri orang ibu tuh iya jadi aku tuh kayak ngerasain piyo usia segitu tuh kalau buat aku usia segitu lulus sekolah tuh kalau kita udah anak muda tuh membawa waktu gini kayak kita usia segitu lulus sekolah tuh kita santai-santai ngebuang waktu nanti kita pas akan menyesel minsternya aku ibaratnya deh aku seharusnya telur tahu nih iusnya bergawi seharusnya ngumpulnya duit segitu waktu tempatnya segitu gitu jadi aku pasti tanamkan kayak gitu ke anak muda biar biar di masa mudanya tuh enggak ini enggak apa namanya enggak terus terbuang sia-sia karena aku seumuran itu waktu itu waktu itu udah di Taiwan kerja ikut orang itu memang bener-bener iya wabut lah dibanding ini wontani memang aku tanin Taiwan aku yang nangis seminggu neng pabrik kayu aku belai kayu lepak pukulik wibadah kudus almarin marik wiro baik linggis nangis aku baten tangi turut aku melepuk kabel on punya pelikis gedikwi dong kali kayu ini oleh pakulik wibadah karyok jadi kayaknya tak lemari-lemari kuyo separuhnya lemari-lemari kudera kundung kali ini seminggu akhirnya aku dipindahkan di nangis ini kayu nangis aku tenang aku tapi enggak pernah telepon ngomong-ngomong aku misalnya soro gak teleponnya ngomong aku enggak pernah telepon ngomong aku tapi ternyata setelah itu enam bulan aku jadi artis temen-temen disini soalnya kan Facebook tak tutup mba terus aku mbak tadi itu pernah tadi ceritik om jari penangkat ngomong gobaran teteponi kalau ngopak jasnya kalau mau edu maku kok engem pahamu maku kok engem pahamu engem pahamu anakku tapi kok malah masalah untuk mbak anak itu kemarin sempat cerita ibunya aku juga dulu kalau tapi tak dolce bopo nggak jago coba tak apa dirimu ya tinggi sekolahnya itu kuih penteh ane nanti aku ngomongin di gelang yang ke sapa tuh nama aku nanti sekolah luna sekolah luna 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 terakhir ngomong-ngomong di luar ngomong-ngomongnya tuh nggak ternyata nombayi operasi ya oh oh itu terakhirnya tuh nanti kertasnya apa gitu? yaa... ada kertasnya apa? kertasnya apa? kalo kertasnya apa? yaa kertasnya ada kertasnya segera kertasnya ada kertas pas ngayoh? engga, orang ngayoh kertasnya ada kertas oh, pas ngayoh kertas ngayoh? hmmm... rapel baru aja gitu rapel baru aja gak? dioperasi? jadi itulah ceritanya ibunya itu temen-temen saya tidak tahu kalau ini berlambat 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 memang berarti kan kebiasaannya tapi jenis orang tua Pak Jens kadang ada orang tua itu berlambat saya tidak 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 berlambat kamu ingatku oke ini cara 1 tidak selesai tapi akan berlambat itu selesai lu sendiri sangnya ini wajar nyanyi terakhir ini ini balik ke tepil ke tepil kan cik pulih jauh ke bumi ini ini browernya hari-hari apa ini? ya terharu oh oh kalau gaji itu rata jauh rata jauh rata ini di sekolah ini di sekolah di sekolah di sekolah itu di sekolah itu ini mbak Nini mengerti ini maka ini kalau kita ke dalam kona seolah ini di sekolah itu di sekolah-klah terus ke seluruh ke seluruh ini ke sini kalau kita ke dalam kona tiba-tiba di sekolah tiba-tiba di sekolah ke seluruh makanya kan masih di di tertompong senang di sekolah di sekolah tapi cik ternyata kelas aku bernyata juga nyongkok sih sampe youtube-youtube aku bernyata cuman nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge makanya memang aku memang aku yang bergainan di sekolah tapi gaji ini ini aku memang baru nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge ini oke temen-temen ini kita mau lanjut nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge semuanya dulu aku seberan sukses amin ya intinya pokoknya bisa memberikan kebahagiaan untuk orang tuanya bisa bermanfaat juga untuk orang sekitarnya karena kan kadang kalau kita tuh suksesnya kita tuh kadang sendiri tuh kalau aku gak suka artinya gak suka ini kadang kita kuas bisa bahagia muslim tapi kita gak bisa melihat orang sekitar kita bahagia tuh juga kalau aku gak suka seperti itu jadi aku tuh pengen ku selain kita bisa sukses kita juga bisa membahayakan orang sekitar kita ya tau pak jahat? jadi dia orang sekitar kita tuh walaupun ibarat kata kita beli jajan orang sekitar kita tuh juga kecipratan ikut seneng, ikut enak seperti itu sampai besok lagi bodohnya gue bodoh amin jadi seperti itu biar kita tuh ibarat kata enggak barokah untuk dia tapi barokah juga untuk orang lain seperti itu dek kemarin cepet lu deli tuh ngomong sama aku ibarat kata sama aku gak numas enggak enggak ngur apa jeneng ini enggak ngur enggak ngur barokah inggi keluarga mu dewi tapi orang lain barang kecipratan seperti itu kalau aku seneng aku boleh kan amal itu kayak gitu oke terus harapanmu nih nih pak Arte pasi2 pak Arte pak Arte pak Arte tapi pa Arte tapi pak Arte ya penggang부 mulai - Map Gemak pam gimana oke seperti itu vlognya kali ini ya jangan lupa like comment dan subscribe terima kasih sampai ketemu lagi nanti di channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh